Halo, selamat datang di IG Lab Suara Harmony dan Sanggat Seni Konkordia Kayak biasa kita standby lagi di minggu malam jam 8 Nah tema kali ini adalah masih tentang vokal Tapi, halo, aku wave dulu ya Vokal untuk Hai kohos aku Halo, mampu ngelap sih Iya, halo, dia yang pake akun personal ya Nah ini sekarang tuh Kenapa, kenapa? Kemarin udah, yang keluar masuk lagi Nah itu dia kan Nah ada yang baru join ini Hai Tei Guine 132 Kita bakal bahas vokal untuk mail Aku klik dulu ya Saya gak bisa dong Iya, iya, aku, aku aja Biar dipin dulu Judulnya tuh Suara Pria Sejati Nah loh Ini apa sih? Para Gita 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 Gimana Kenapa? Judulnya kok Gli 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 Gimana gitu Gli 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 Gimana gitu ya Iya makanya Suara Pria Sejati sudah join nih Nah ini dia Suara Pria Sejati sudah join Hai dulu ya, aku wave dulu Halo Halah-halah semuanya Nah oke deh Nah Kak, kemarin Kemarin nih Kak Kan kita udah bahas vokal female ya Sama Kak Kitty Oh itu vokal padus Padus Iya padus juga Nah ini bisa nih Kalau mau tanya-tanya tentang padus Untuk hari ini juga Jadi Nah langsung berkita hari ini Pernah Nanganin Nanganin ya Pernah nanganin proyek padus Iya proyek padus Suara Hanmoni Iya Jadi kalau mau nanya padus Padus juga Mungkin kalau yang Yang bas-bas Atau yang tenor-tenor Mungkin bisa bertanya Benar-benar Oke gimana Lebih ke cewek kan Iya benar-benar Halo Bang Halo 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 Atau mungkin Buat yang Penasaran Sama suara pria sejati Sudah bisa nonton Oke Kalau udah pernah Penasaran Sama suara pria sejati Ini siapa sih Dia Apa ya Apa yang ketawa Oke Buat suaranya Wow Wow Nah kayak gimana sih Suaranya Nah Penonton hari ini Atau mungkin Mau minta Dinyanyi Ya boleh Atau request Request Seperti Mau request Nyanyi lagu apa Gitu Ya boleh langsung Comment ya Oke deh Kita langsung aja nih Atau Tau gimana Supaya suaranya Jadi Yang pengen tau Yang pengen tau gimana Supaya suaranya Jadi suara pria sejati Harus nonton Nah Bener banget Harus nonton Pokoknya Kalau mau jadi suara pria sejati Harus nonton Sampai habis ya Oke Atau mungkin buat ngomong juga Seperti Hmm gitu Mungkin boleh ditanya Boleh banget Pokoknya yang mau nanya Apalagi cowok-cowok nih Mau nanya Kalau Vokal tuh Biar suaranya cowok banget Itu gimana sih Boleh ya Langsung drop pertanyaan Di komen Kan cuma Nanganin padus Kayaknya dulu Ada juga yang Yang datang Buat les Demi Presentasi gitu Kalau gak salah Oke Iya Atau Nanyi Supaya Maksudnya Napasnya lebih panjang Kalau misalnya Dia mau presentasi Dan segala macam Supaya suaranya Lebih bawah Mungkin Iya Itu bisa Itu bisa dilatih loh Tematur Supaya Nggak Tiap ngomong Ngambil napas gitu Nah Iya 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 Biar enak ya Degarannya Terus terang Kayaknya Narsim kita sudah Menangani banyak Mulai Pengalamannya udah luas ya Oke Kita langsung Bagilah aja nih Kak Pengalamannya udah banyak Nggak cuma Nyanyi Hanya untuk Menyanyi Oh ini Nyanyi Oke Jadi Oke Jadi bisa Banyak macam-macam Bisa buat nyanyi Bisa buat presentasi Bisa buat padus Bisa buat Atau lomba solo vokal ya Mau lomba solo vokal nih Latihan dulu di suara harmoni Tengkok kordia juga bisa Bisa Oke Oke Baiklah Orang yang sudah penasaran Saya Selamat 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 malam Dada Halo yang udah join Jangan lupa ya Oke Bye-bye Bye-bye Wah gimana Keluarnya ini Aku-aku yang remove Oke Oke Nah iya Layout buat chatnya Buat yang udah upgrade Ini ada perubahan ya Ada ganti Hai Kadita Halo Konkordia Hai Suci Hai Alex Nah sekarang kita undang Narsum kita Hai Ayu Andira Aku F dulu ya Iya bisa beda bener chatnya Hai Halo Apa kabar Baik Gimana disana Apa kabar Baik Baik Puji Tuhan Alhamdulillah Semuanya baik disini Iya Nah bang Tadi udah di Kita sebutin nih Ini kayaknya Udah nangamin Banyak banget proyek Udah apa aja sih Coba deh Apa aja nih proyeknya nih Ceritanya Bisa cerita-cerita dikit dong Apa aja nih ceritanya Proyeknya Ada cita-citanya Ingin ikutan apa aja gitu Pengen kenapa Bang aku pengen Lomba nyanyi Mau sama abang Bisa gak Oh Bisa Bisa Jadi saya punya Punya Semboyan ya Buat semua orang yang mau nyanyi ya Selama dia gak bisu Dia bisa nyanyi Oke Oke Bener Sejujurnya Asal gak bisu Dia bisa Gitu Jadi jangan takut ya Jangan takut Aku kayaknya Jangan takut Iya bener-bener Jangan takut Oke ini udah banyak yang join Langsung aja deh Perkenalan dulu yuk Ini namanya siapa Udah ngajar di Suara Harmoni Dan dia berapa lama Oke Perkenalan ya Sama saya Bang Ucok Saya udah ngajar di Suara Harmoni Udah cukup Lumayan lama sih Dari Tahun 2003an Kalau gak salah Wow Wow Wah itu sendiri Iya Jadi Aku ngajar di Suara Harmoni Cukup main lama Disitu Aku Basically Dan main link Najarnya vokal Cukup Beragam juga ya Murid yang ditangani Ada yang Udah senior Citizen Ada yang Masih mahasiswa Ada yang Anak-anak Terus juga Ada Ada juga Uniknya tuh Yang ikut Kursus vokal itu Justru bukan karena Untuk nyanyi Terus apa dong Iya Jadi misalnya Dia ingin mengembangkan Percaya diri Karena kan kalau nyanyi tuh Istilahnya Harus tampil Di depan umum ya Nah Terus gimana caranya Jadi Kadang-kadang saya mikir juga Jangan-kadang saya jadi Konsultan kepribadian Karya Gitu Iya Nah Terus ada juga Yang misalnya Karena dia MC Nah gimana caranya Mengatur Mengatur Nafas Karena kalau saya Nge-MC kok Ngos-ngosannya Nafasnya gimana Kan kalau Nyanyi kan kayaknya Lebih berat Daripada Daripada Nge-MC ya Jadi kalau Nyanyi udah oke Pasti nge-MC udah oke deh Misalnya kayak gitu Bener-bener Jadi gak cuman Vokal aja Jadi banyak Oh iya Oke Nah Aku jadi kepo deh Itu tadi ada Nyebut-nyebut tentang MC yang gitu kan Sebenernya Apa sih bang Persamaan Yang bisa disamain Dengan antara kita Belajar vokal Terus nge-MC Apanya sih yang bisa Dilatih Oke Pertama gini Kita harus pahamin dulu Kalau nge-MC itu kan Kita Kita berbicara itu Harus diatur ya Iya Iya bener-bener Nah Pertama diatur itu Misalnya jadi Artikulasi harus Jelas Kedua juga Misalnya Kita harus mengatur Nafas Dan yang terpenting Yang ketiga Ini loh Mengatur Supaya tidak Nervous Soalnya Kalau sampai Kalau sampai Sebagus-bagusnya Suara kita Apapun Semuanya itu Kalau udah nervous Udah buyar Semua Bener 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 Iya Jadi Jadi bagaimana Mengatur Apa sih Hati kita Mengatur psikologis kita Ketika berada di panggung Seperti apa sih Supaya bisa Supaya tetap tenang Terus Menghadapi juga Misalnya Kalau ada kesalahan Kita harus gimana Nah itu Karena kan setiap Kita selalu Kita selalu Ditekankan ya Kalau latihannya Practice makes perfect Bener gak Iya 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 What happened Ketika kita on stage And it is not perfect Pernah kepikiran gak Nah Kadang-kadang kayak begitu ya Nah itu juga Jadi Diajarkan juga Bagaimana cara Bangkit dari kesalahan Seperti kayak begitu Bener Pura-pura Pura-pura gak salah Misalnya itu Iya Nah Seperti kayak begitu Iya Stage survival Seperti itu Kita harus 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 pahamin juga Kayak gitulah kira-kira Oke Ini ada Ada komen Dari Kadita Kalau salah Minta maaf Bang Katanya Oh boleh Boleh Kalau gak ketawa Gak usah Iya Iya Bener Bener Oke Nah Bang Ngomong-ngomong Kan Abang Udah lama banget tuh ya Udah dari 2003 Nah sekarang Aku mau nanya Abang muridnya tuh Campur cewek cowok Atau cowok aja Atau gimana tuh Campur Memang kebanyakan cowok ya Kebanyakan cowok Dan orang dewasa gitu Nah kebanyakan memang kayak begitu Tapi ada juga yang cewek gitu Oke Nah itu kalau campur gitu Kayak bedanya Vokal Female Sama male Apa sih Bang Karakteristiknya Atau basicnya Yang membedakan Oke Sebenernya Itu kan karena kita tau Dia tuh male Dia tuh female Makanya kita tau Ini suara male Suara female gitu ya Tapi sekarang aku mau coba puterin Satu lagu ya Wah Apa tuh Kita coba dengerin ya Iya 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 Boleh boleh Sambil aku sapa-sapa ya Hai Sam Andrew Kid Halo Stay tune ya Kita ini lagi bahas Vokal Waduh Ini Nah Oke Kedengeran Siapa yang bisa jawab lagunya Silahkan komen di bawah Oke Cukup dulu ya Segitu ya Oke Bener banget Kadita jawabannya The prayer Nah Kadita Langsung aja Sekarang aku mau tanya Bisa bedain gak Itu suara cewek atau cowok Iya Bisa 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 Bang Nah bisa ya Itu yang nyanyi satu orang loh Masa sih Iya Itu yang nyanyi satu orang Serius Nah jadi Jadi sebenarnya Perbedaan cewek atau cowok yang nyanyi Itu sebenarnya cuma karena range aja Gitu Oke Karena range ya Karena range nya Jadi misalnya Kalau range sekian Berarti dia buat cewek Range sekian buat cowok gitu Biasanya kalau cowok sampai ke A4 lah Jadi kalau dari middle C sampai ke A nya Itu udah 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 Apa Udah tinggi banget Udah nyampe situ Kalau udah kesana lagi Itu udah cewek Biasanya yang ngambil Gitu Nah Makin kesana Makin tinggi Nanti karakter suara itu Akan berubah Sama kayak begini Misalnya kalau kita lihat Kalau di Kalau buat orang-orang klasik Mungkin tau ya Kayak Violin sama kontrabat Itu kan sebenarnya Satu section nya Atau istilahnya apa itu Kalau Sebenarnya itu satu 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 jenis alat musik Tapi suaranya akan beda Berubah kan Maksudnya Beda banget ya Gitu Karena Karena dia Dia Yang membedakannya itu apa Range suaranya Gitu Oke Nah Kalau di cowok sendiri Pembagiannya apa ya bang Kan Oh kemarin tuh sempet bahas Sama Kak Kitty Kalau cewek tuh ada Sopran sama Alto Nah Kalau misalnya cowok tuh gimana bang Kalau cowok itu Ini Ini Kalau yang umumnya ya Yang cowok tuh Yang umumnya tuh ada Tenor Ada bariton Ada bass Nah Bedanya Nah di kita Nah di kita gini Banyak Yang bariton tuh Dibilangnya bass gitu Karena sebenarnya Yang penyanyi bass Sebenarnya jarang banget Wah Karena registernya rendah banget ya 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 registernya rendah banget Jangkauan suaranya rendah sekali Jadi Jadi banyak Akhirnya ketika dia nyanyinya Ngebass Nah Tidak dibilangnya dia Padahal dia bariton gitu Oh Cirinya apa sih Kalau dia masih sanggup nada tinggi Ya dia pasti bariton gitu Batasannya bang Sampai mana bang Kalau bariton Oke Sebentar ya Oh ya Hai gawan Bang ini de gawan Bang Ini vokal Les vokal nih Oke gini Pembagian suara male itu Kalau yang Totalnya Yang komplitenya itu Kan paling atas itu Namanya kontra tenor Oke Nah jadi ada tenor Di atasnya lagi itu Ada kontra tenor Nah kontra tenor itu Bisa disamakan dengan Kontra alto Jadi dia Dia suaranya itu Campuran antara Cewek sama cowok gitu Jadi untuk cowok tinggi ya Berarti ya Tapi buat cewek itu Rendah banget Makanya aku bilang Seperti tadi Sebenarnya itu Hanya range aja ya Nah gitu Kalau tenor itu Bisa sampai C5 Wow Iya Dari C3 Sampai C5 Tapi kalau Dibawah tenor itu Kan bariton ya Nah ini Penyanyi yang paling Banyak kita jumpai Kalau bariton itu Sampai E flat 4 E flat 4 Ya gitu Dari E flat 2 Sampai E flat 4 Nah Kalau dibawah E flat 2 itu Berarti udah bass itu Dia udah suaranya Besar sekali Nah biasanya Cirinya juga Kalau bass itu Dia susah nyanyi Nada Nada apa Bukan nada Sorry Dia susah nyanyi Lagu yang cepat Karena Karakter suaranya itu Lambat Oh Oke Kenapa kayak begitu Karena Pita suara itu kan Untuk mencapai suara rendah Kan dia harus besar ya Nah Bayangkan Benda yang besar Tentu bergeraknya Akan lebih Lambat Dibanding benda yang kecil Bener-bener Nah Seperti itu Oke Berarti Ini yang suka K-pop nih Berarti kayak BTS Itu kan tinggi-tinggi banget ya Bang ya Coba Tinggi banget ya Untuk cewek juga Wah tinggi tuh Berarti mungkin bisa kita Bilang antara tenor Atau kontra Tenor tadi ya Kalau kontra tenor Kayaknya gak juga ya Mungkin dia tenor ya 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 Oke oke Kalau udah kontra tenor Dia udah kayak cewek banget Suaranya Itu aja Iya sih C5 Tinggi Iya Nah oke tuh Teman-teman udah dapet ilmu Tentang pembagian suara Sekarang Mumpung nih tadi ada beberapa vokalis Masuk ada baby Ada Oh ini Nomi baru join Halo Ada gawan juga Bang tips Tips lah ya Untuk vocalizing di rumah Secara sederhana Misal kita gak punya alat Atau misal kita baru banget belajar musik Gimana sih bang Untuk vocalizing Terutama untuk cowok Ada gak sih khusus Vocalizing khusus Oke Ini buat Tipsnya buat Yang gak punya alat ya Iya Untuk Ya sederhana Yang bisa dilakuin banyak orang Oke Yang pertama Kita harus tahu dulu Bahwa ketika bernyanyi itu Bahan bakarnya kita Apa sih Nafas Nah Jadi itu Kita harus Latihan dulu deh Nafasnya Itu dulu yang penting Nah Jadi kita latihan fisik dulu Nafasnya Latihan dari mana Misalnya kita olahraga kardio Lari Jogging Berenang Apa seperti itu Untuk Untuk supaya nafas panjang Kalau itu udah dapet Kesanannya akan lebih gampang Itu pertama dulu nafas Terus yang kedua Nah Karena gak ada Gak ada alat musik Memang jadi tantangan tersendiri ya Karena kita gak tahu Ini udah sampai dimana Gitu Tapi kita bisa Istilahnya Meraba-raba sendiri Berdasarkan kekuatan suara kita Nah Misalnya gini Latihan Nyanyi itu Kita anggap itu latihan fisik ya Jadi walaupun dia itu Latihan 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 di rumah Itu udah latihan fisik Jadi kalau misalnya Kayak kita fitness Atau pas segala macam Selalu kita mulai dari Sesuatu yang mudah dulu Bener gak Oke Bener-bener Sesuatu yang ringan dulu Nah gitu Jadi kita nyanyi yang kecil dulu Nyanyi yang ringan dulu Dengan range suara Yang Semirip mungkin Vokal kita Semirip mungkin Range Range kita berbicara Sorry Nah gitu Jadi misalnya Berbicara Berbicara di gimana Ya kita nyanyi aja Sekitar segitu Nah Sedikit aja Jangan lama-lama Ya soalnya Kalau vocalizing Jangan terlalu lama juga Nanti Kelama vocalizing Latihan lagunya Gak 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 Jadi-jadi Gitu kan Nah jadi Udah gitu Nyanyi segitu Misalnya satu melodi Gitu Udah gitu Naikkan sedikit Nada dasarnya Sedikit aja Naikkan lagi sedikit Naikkan lagi sedikit Sampai kira-kira kita ngerasa Oh kayaknya Ini udah gak nyampe nih Nah Kalau misalnya kita udah ngerasa Ini udah Udah maksimal kita Stop Jangan maksa Latihan vocalizing Jangan maksa Udah gitu Kita turun lagi Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Sampai kita Di bawah Kita mulainya tadi Dimana Jadi misalnya kita mulai disini Kita naik ke atas Nanti kita turun sedikit-sedikit Sampai segini Gitu Nah Nanti lama-lama Kita mulai lagi dari sini Kita naik lagi Makin ke atas Nanti turun lagi Makin ke bawah Gitu Oke Naik turun berarti ya Jadi dari tengah Naik ke atas Turun ke bawah Dari tengah Lebih naik ke atas lagi Turun ke bawah Terus begitu Tapi tetap Yang pertama ya Banyak minum air putih Kedua Jangan minum es Yang ketiga Yang pedas-pedas Atau apa Yang berminyak-minyak Itu kayaknya ditunda dulu ya Kalau mau latihan Sebaiknya Jangan di Jangan di konsumsi dulu Gitu Itu ngeganggu apanya sih bang Kalau kayak gitu Kayak es Minyak-minyak Ngeganggu di bagian mana sih Oke Mengganggu dimananya Karena minyak itu kan menempel Di pita suara ya Jadi Getaran pita suara itu Akhirnya terganggu Karena dia ada Seperti ada bebannya Karena dia lebih berat Karena dia ditempeli Oleh minyak itu Kalau es Karena es itu air dingin Sifatnya itu adalah Menciutkan sesuatu Jadi kalau misalnya Kita lewat Es kita lewat kesini Pergerukan kita Kerongkongan jadi lebih sedih Lebih sempit Itu juga Seperti itu Jadi Jangan juga Jangan juga Dikonsumsi hal-hal seperti itu Oke Dapet tips lagi Tuh kan Mantap Nah tadi ada pertanyaan ya Dari Kadita Bang Gimana sih caranya Bisa mengeluarkan Suara pria sejati Ini kan Judulnya suara pria sejati Kadita tadi nanya Gimana mengeluarkan pria sejati Suara pria sejati Gimana mengeluarkan suara pria sejati Waduh Ini Agak rumit juga nih Boleh diperjelas gak Maksudnya Kayak gimana nya nih Mungkin ya Mungkin Warna suara mungkin kali ya Biar cowok banget gitu Oke Warna suara Nah berarti Berarti timbrel ya Karakter suara Kenapa Gimana caranya Nah itu pertama Dari latihan Ya jadi Yang pertama latihan Tapi yang kedua Ada diingat Latihannya itu Jangan sampai maksa Soalnya apa Pita suara kita itu adalah Alat musik yang paling murah Sekaligus paling mahal Iya Bener gak Iya Kalau kita Misalnya latihan piano Latihan gitar Apa segala macam Misalnya Berapapun harganya itu Kalau rusak Kita punya uang Bisa beli lagi yang baru Bener gak Nah Tapi kalau pita suara Gak bisa Jadi Ya Jangan-jangan berprinsip Apa No pay no gain Itu gak ada Ya maju sedikit-sedikit Maju sedikit-sedikit Dan apa Know your limit Itu yang pertama Yang kedua Jangan lupa juga Apa Pakai diafragma Nah seperti itu Karena diafragma itu adalah Supaya Tegangan disini Hilang Berkurang Tapi Dialihkan ke diafragma kita Ya Bener banget Oke ini bang Ada Ada yang nanya nih Dari Michael Gerna Halo bang Ucok apa kabar Katanya Oke Halo juga Michael Gimana Kabarnya Udah lama gak ketemu ya Nah Hai Michael Oke bang Lanjut Nah terus ada lagi nih Kayak kita sering denger kan Head voice Terus falsetto Itu tuh yang bener Yang mana sih Kenapa sih kok Ada nama head voice Dan falsetto Sebenernya tuh gimana sih Kisahnya Asik Oke Kisahnya Oh panjang banget ya Oh nanti pertanyaan ke Adita disimpen dulu ya Kita bahas dulu sebenernya Ada head voice sama chest voice ya Oke boleh Kalau chest voice itu seperti talking voice Seperti kita ngomong Itu jadi kita pakai buat Nanyanyi nada rendah Jadi menengah ke bawah Itu chest voice Tapi kalau head voice Kita pakai untuk nyanyi nada tinggi Nah itu seperti itu Jadi Kalau head voice itu Keluar dari pita suara Yang sudah menipis Karena pita suara itu Seperti lidah kita Bisa ditebalkan Bisa ditipiskan Nah Jadi dia bisa Makanya dia bisa Apa Bisa Naik turun Baik turun nadanya Karena kita bisa Memfleksibel Pita suara itu Bisa ditebalkan Ditipiskan Bisa kita atur Nadanya seperti apa Nah Kalau chest voice Keluar dari Vocal cordnya yang Tebal Oke Karena tebal Jadi getarannya lebih lambat Akhirnya suaranya jadi Lebih rendah Seperti itu Nah orang-orang yang Bisa menebalkan Sampai level segimana Itu berarti dia bisa Cuarannya rendah sekali Bisa menipiskan Sampai segimana Dia bisa sampai tinggi sekali Seperti itu Nah Kalau gampangnya Kita lihat dari Senar gitar misalnya Kan kalau lebih tebal Dia lebih rendah ya Lebih tipis Dia lebih tinggi Nah Oke ini sudah kepanjangan Maka nih Terus kalau falsetto itu Apa sih Nah Falsetto itu Kalau falsetto itu Intinya sebenarnya gini Pita suara itu kan ada dua ya Jadi gak cuma Sampai ada dua Pernah dengar orang nyanyi Nyekek gak? Pernah Pernah Itu pita suaranya Terlalu nempel Seperti gini Nah Kalau pernah dengar orang Nyanyi mendesah Iya Nah Itu pita suaranya Terlalu lebar Oke Kalau orang Nyanyinya yang balance Yang bagus Berarti dia jaraknya pas Gitu Jadi Gak terlalu gini Gak gini Tapi gini Pas disini Nah Kalau Falsetto itu Mirip-mirip orang nyanyi mendesah Sebenarnya Jadi Agak-agak jauh sedikit Tapi gak sampai mendesah banget Iya Nah Lalu Dia hanya menggetarkan sedikit Dari pita suara itu Makanya Kalau kita dengar Falsetto itu Suaranya lebih Hollow Oke Iya Karena Iya Jadi banyak-banyak unsur Apa? Banyak unsur desahnya keluar Lebih udaranya Lebih banyak keluar Jadi Karena pita suara lebih sedikit Yang dipakai Bisa memakai nada tinggi Jadi akhirnya Itu dipakai oleh pria Supaya bisa Menyanyikan nada yang Diluar jangkauannya Gitu Oke Nah ini contohnya ya Boleh-boleh Aku sambil baca komen ya Tadi yang kelewat Hai Hilda Baru join Hai Ira Oh ini tadi Oke Ini ya Pasti lagunya Semua pada tahun ya Coba-coba Nah ini masih suara asli ya Nah ini Nah ini Ini falsetto Apa lagi nih Ya Oke Kira-kira begitu Ya Jadi Gula Banyak yang Mengatakan Kalau falsetto itu Biasanya dipakai Penyanyi klasik Apa segala Oh no Ya Penyanyi pop juga Banyak yang pakai Gitu Tapi apakah itu Khusus untuk cowok aja ya Bang Ucok Populernya sih Dibilangnya gitu ya Ya Tapi secara teoretik Benernya katanya Perempuan juga ada Tapi emang itu Ini siapa Ada Ada Pendapat pro kontra Ada yang bilang Kalau cewek itu Gak ada falsetto Adanya head voice Tapi ada juga yang bilang Sebenarnya cewek juga Ada falsetto nya Jadi gitu Ya Seperti itu sih Oke Nah Terus ada lagi nih Kayak kasus Bersliweran Aku ya Sebentar Nah Ada kasus gini kan Cowok Pengen nyanyiin Lagu cewek Tapi ketika dia nyanyiin Sesuai nada dasar Aslinya Ketinggian Nah Itu ngakalinnya Gimana tuh Oke Ketika dia Ngagalin Nadanya Ketinggian Oke Biasanya paling pertama Yang kita lakukan adalah Turunkan nada dasar Bener gak? Turunkan nada dasar Turunkan nada dasar Tapi kadang-kadang Kita bingung juga nih Kalau Kalau kita Kita nyanyi Turunkannya segimana Gitu Atau enggak misalnya Saya nyanyi di Oktav Nah ini ada namanya Oktav ya Atau register Misalnya Kalau saya nyanyi di oktav Sesuai dengan perempuan Atau penyanyi di situ Tingginya gak nyampe Tapi kalau saya nyanyi Misalnya saya pakai Oktavnya yang di bawahnya Gitu Bawahnya jadi gak nyampe Jadi rendah banget Ini kok lagu aneh banget Kenapa nih kayak gini Nah itu sebenarnya Adalah masalah Dari oktav tadi Begitu Karena lagu sebenarnya Gak sampai 4 oktav 5 oktav gitu Enggak Lagu tuh paling banyak 2 oktav gitu ya Jadi caranya gimana Turunkannya itu kurang banyak Atau naikannya kurang banyak Terserah kita mau pilih Kemana naikannya Turunkan Nah ini Ini sekedar Apa Template ya Atau misalnya Contekan ya Nah Naikkan atau turunkan Setengah oktav Setengah oktav Itu aja Iya Cara cepatnya Jadi misalnya lagu itu Noda secara di C Oke Kita coba Di G Gitu Nah Kalau misalnya Biasanya itu Apa Akan Akan lebih cepat dapetnya Paling Paling juga Ya Kalau gak F Atau A Atau G flat Atau apa Kita segitulah Kira-kira cari Setengah oktavnya aja Oke Ini ada lagi nih Dari kanita Berarti naik turun Boleh dong bang Biar bervariasi Katanya Oh boleh Selama cocok Boleh Boleh Oke Terus tadi ada lagi nih Dari Michael lagi Tadi dia bilang gini Abang ini dulu Guru vokal aku Di suara harmoni Jago ngajarnya Dan sabar Sukses bang Katanya Oke Sukses juga Michael ya Nah ngomong-ngomong Michael ini Suara Murid aku yang cukup Unik ya Soalnya dia punya Power yang luar biasa Itu yang pertama Yang aku Yang aku inget Dia punya power yang luar biasa Wow Dan dia punya Dan dia punya Karakter suara yang cukup besar Jadi dia bener-bener bass Gitu Oke Aku berani jamin Kalau aku sama Michael Belajar sama-sama dari nol Michael lebih bagus dari aku Wih Michael Harus terus latihan ya Jangan berhenti latihan Oke Ngomong-ngomong Soal ngajar Jadi bang Misalnya nih Ada orang yang mau Aduh aku mau dong Diajarin sama Bang Ucok Tapi aku nih Gak tau nih Suara aku apa ya Termasuknya Jenis suara apa Bisa gak nih Kira-kira Misalnya Ngontak suara harmoni mungkin Atau Datang untuk trial mungkin Oke Boleh Boleh-boleh Nanti datang aja Jadi Istilahnya nanti Kita ukur dulu suaranya ya Aku gak pernah mau pakai Istilah Kita tes dulu suaranya Soalnya Jadi kayaknya kok ada yang lulus Ada yang enggak gitu ya Kan kan Kalau Kalau Selama dia gak bisu Dia bisa Udah gitu aja Ya Jadi Hanya kita ukur aja dulu suaranya Tingginya segimana Rendahnya segimana Gitu Jadi Kita bisa tau Oh Saya Cocoknya tuh Di nada sekian Jadi Jadi kita bisa Bisa sesuaikan lagu-lagunya Gitu Oke Nah Jadi Teman-teman Kalau misalnya Ada yang mau Latihan vokal Atau untuk Bisa untuk nyanyi Bisa untuk Lomba Bisa untuk Lomba solo Padus Atau tadi ya Untuk Presenting mungkin ya Bisa kontak aja Ke Suara Harmony DM ke kita At Suara Harmony Underscore Music School Atau Sanger Seni Underscore Concordia Kita ada dua pilihan Cara belajar ya Bang Ada online Ada offline Bener Ada online Ada offline Iya Jadi langsung aja Buat yang kepo-kepo Atau Masih Mau nanya-nanya nih Tentang vokal Langsung aja DM dulu Jangan takut Jangan ragu Pasti nanti kita Kalau mau ada Trial Mau ada trial Bisa nanti Langsung kontak adminnya Ada nih dari Asung Kono Bentar ya Kau punya Bacain dulu Mau les bass gitar Bisa Bisa Langsung aja Kontak admin kita ya Terus Ada lagi nih Dari Mekel Aduh Bisa aja Bang Semua yang Buat jago suaraku Itu Bang Uco Wih Oke Iya Terima kasih Mekel Rajin-rajin Direpihan ya Nah Tetep ya Harus rajin latihan ya Coba Dampak tips And trick Buat orang yang Mau belajar vokal Atau lagi Belajar vokal Oke Tips dan triknya ya Pertama Kenali suara kita Seperti apa Itu dulu Karena Banyak kasus Yang aku jumpai Karakter suaranya Misalnya A Tapi dia Minatnya Pengen belajarnya Nah ini kan susah Gimana ya Nah seperti itu Coba kenali dulu Suaranya seperti apa Kira-kira suara saya Cocoknya tuh lagu-lagu Seperti apa Nah Terus Kalau misalnya saya belum Saya belum Paham suara saya Seperti apa Ya udah Perbanyak Perbendaraan lagu kita Vocabular lagu kita Perbanyak Kita nyanyi semua lagu Apa aja Gitu Karena gender-gender itu kan Kadang-kadang Cuma karena trend ya Tapi suara kita Bukan karena trend Ya Ya Bener-bener Oke Nah itu tadi Bahasaan kita Tentang vokal Bang Ini barangkanya Yang mau nanya ya Hai Yang baru join Oke Oke Jangan lupa Ini kita setiap minggu Jam 8 malam Buat yang baru join Nanti bisa Kalau kelewatan Bisa cek IGTV kita ya Dari baby Thank you Buat tipsnya Bang Ucok Oh ini vokalis banget nih Oke Bang Oke Thank you Sama-sama ya Ya boleh Persembahan dong Buat kita nyanyi Let's go Nyanyi Nyanyi lagu apa nih Bebas apapun Oh iya Bang Ucok tuh habis ngisi TikTok Suara Harmony loh Nanti bisa dicek aja Di suara harmony Underscore music school Yang punya TikTok Jadi kita ada duet Bareng Bang Ucok Lagunya berharap Tak berpisah Langsung ya Berharap tak berpisah Oke bentar ya Cari dulu ya Oh iya Ini mah persembahan terakhir Bang Ucok Lagu apa aja Bebas Sambil aku baca komen ya Yang tadi kelewat nih Hai Pika Terut Hai Ruth Masarani Halo Kak Pin Yang mau duet sama Bang Ucok Bisa langsung join TikToknya TikToknya suara Harmony Music School Oke Ini Waktu di TikToknya ini Nah ini juga cerita sedikit ya Ini kan lagunya ceritanya Aslinya itu kan cepat ya Tapi karena suara saya cenderung ngebas Dan seperti saya bilang tadi Suara saya itu Cenderung lambat Jadi akhirnya dibikin agak lambat Oke Nah jadi hasilnya seperti begini Izinkan aku Untuk terakhir kalinya Semalam saja bersamamu Mengenang asmara kita Dan aku pun berharap Semoga kita tak berpisah Dan kau maafkan Kesalahan Yang pernah kubuang Wedeh Bas banget ya Kalau aslinya Lagunya cepat ya Nah aku gak sanggup Kalau segitu Jadi kita pahamin No hour limit juga Gitu No hour limit Oke deh Bang ada lagi gak Masih kurang nih Masih kurang panjang nih Masih kurang panjang Gimana kalau kita duet aja deh Kayak yang tadi Jadi kita salah cautan ya Oh Wah Boleh Coba kita coba ya Di Instagram ya Oke oke Gini ya Kalau aku tunjuk Nanti nyanyi ya Oke Boleh nih yang di rumah juga ikutan ya Bareng-bareng kita ya Iya Izinkan Izinkan Aku Untuk terakhir Kalinya Semalam saja Bersamamu Mengenang Asmara kita Dan aku pun Berharap Semoga kita Tak berpisah Dan kau maafkan Kesalahan Yang pernah Ku buat Oke Oke Nanti kita Di situ ya Iya Oke deh Bang Ucok Thank you banget hari ini Udah ngasih kita Udah ngasih kita Ilmu Tentang vokal Khususnya untuk Oke Semoga berguna ya Buat semuanya Terus tadi juga Udah ngasih kita tips-tips Banyak banget tips Untuk Pernyanyi Untuk kayak Menjaga Menjaga Pita suara Malu-malu Kucing Pintodong Oke Terus Banyak banget Tadi udah banyak banget Tips dan ilmu Yang udah bang Ucok Kasih ke kita Semoga Balik lagi Bisa bermanfaat Untuk banyak orang Jangan lupa Kalau misalnya Ketinggalan Bisa cek IGTV kita ya Ini langsung Di-share ke sana Terus Diingetin lagi Sekali lagi Yang mau oles vokal Atau masih ragu-ragu Udah langsung Ketak aja dulu Kesuara harmoni Dan sangar seni Concordia Thank you ya Mbak Ucok Thank you juga Sukses buat semuanya ya Ya amin Amin Semuanya yang udah nonton Thank you ya Jangan lupa Di depan kita ada Live 3 lagi Jam 8 malam Dengan topik yang berbeda Dan bintang tamu yang berbeda Kalau mau topik Request kalian Bisa DM juga Tukang kita ya Oke Thank you Thank you semua Bye Bye-bye I'm out Bye-bye 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 Terima kasih.